Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Pak Mul Kesempatan ini Pak Mul mau ajak kalian untuk Belajar tentang barisan aritematika Dalam menentukan rumus suku ke N Pada barisan aritematika tingkat kedua Seperti ini ya Yang biasanya mungkin di sekolah Kalian gunakan rumus ini Untuk menentukan rumus suku ke N Atau dengan rumus yang lain Tapi kali ini Pak Mul mau ajak kalian Untuk mengerjakan dengan cara manual Yang mungkin bisa bermanfaat Walaupun di sekolah sudah pernah diajarkan Kita lihat disini Ini penambahannya Plus 18, plus 10, plus 12, plus 2 dan seterusnya Kita tuliskan menurun saja 4, 12, 22, 34 Oke Kita lihat penjumlahan yang konstan Yang sama ya 2, 2 dan seterusnya Berarti ini kita akan bagi 2 2 dibagi 2 Kita boleh tuliskan disini boleh Supaya nanti kita menjadi ingat Dari mana angkanya ya Oke Lalu kali, 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 kali Kemudian kita mulai dari Oh ya Kita harus ingat dulu bahwa N adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya Nah ini yang harus diingat Oke Kita mulai dari 1, 2, 3, 4 Lalu ini Kuadrat, 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 kuadrat Oke Kita akan hitung 1 kuadrat Dikali 1, 1 Supaya menjadi 4 Harus ditambah 3 Oke Berarti ini akan Plus semuanya ya 2 kuadrat Supaya menjadi 12 Ini harus ditambah 8 Ini 9 Kali 1, 9 ya Supaya menjadi 22 Dikali dengan Ditambah 13 Ini 16 Ditambah berapa Supaya menjadi 34 Ditambah 18 Oke Ya Lalu kita sama dengankan lagi Kita sudah punya Selisih disini kita lihat 3 ke 8, 5 Ini plus 5 Plus 5 ya Oke Kita tuliskan ulang ini 1 Kita abaikan Kita tuliskan lagi Ini 1, 2, 3, 4 Ini sudah Kita hilangkan ya Kuadrat, 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 kuadrat Kemudian ditambah Nah Seperti ini Selisihnya Adalah 5 Maka kita tuliskan disini 5 Nah Begitu Pasti ya 5 Untuk menjadi 3 Dikurangnya dengan 2 Berarti kita akan kalikan Ini kali dengan 0 Ya Oh Kali dengan 1 Sorry Kali 1 Dikurangi 2 Ini Kali 2 10 Dikurang 2 Sama dengan 8 Kali 3 Kurang 2 Sama dengan 13 Kali 4 Kurang 2 Sama dengan 18 Oke Ya Dengan begitu kita sudah punya Suku ke N yang bisa dibentuk Nih 1 2 3 4 Ini menjadi N Kuadrat Kemudian ditambah dengan 5 1 2 3 4 N Kemudian ini 2 nya sebagai konstanta Oke Selesai sudah Kita punya Rumus Suku ke N nya Mudah ya Kemudian nomor 2 Kita tuliskan ke bawah 2 7 16 29 Oke kita naikkan dulu Ini ada angka 4 4 Kita bagi 2 Itu berarti 2 Oke Kali Kemudian 1 2 3 4 Kita akan kuadratkan Selalu dikuadratkan ya Oke Ini 1 Kuadrat 1 Dikali 2 Biar menjadi 2 Tambah 0 Kita lihat bawahnya dulu ya Ini 2 kuadrat 4 Kali 2 8 Supaya 7 Dikurangi 1 9 Kali 2 18 Supaya jadi 16 Kurangi 2 Ini 16 kali 2 32 Supaya jadi 29 Dikurangi 3 Berarti ini dikurangi dengan 0 Oke Kita sama dengankan lagi Lalu kita tulis ulang Disana sudah ada 2 2 2 2 2 Kali Begini ya 2 2 3 4 0 Kita ganti dengan 1 Dikurangi 1 Kurang begini ya Kita buat kurungnya dulu Ini 1 Ini kita ganti dengan 2 Dikurangi 1 2 Kurang Diganti dengan 3 Dikurangi 1 3 4 Dikurangi 1 Selesai Kita sekarang sudah punya UN Sama dengan 2 Oke 1 2 3 4 N Kuadrat Lalu dikurang Ini 1 2 3 4 Dalam kurung N Min 1 Oke Di sini ya Sama dengan 2 N Kuadrat Ini kita buka kurungnya Atau dikalikan ya Menjadi Min N Ini Negatif Kali negatif Plus 1 Selesai Lalu Nomor 3 Nomor 3 Ini butuh Kemampuan berhitung Yang lumayan 4 8 15 25 Kita punya Angka 3 Berarti kita tuliskan 3 Per 2 3 Per 2 Oke Kali 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 Kemudian Ini 1 2 3 4 Kuadrat 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 Nah Kita akan berhitung sekarang 1 Kuadrat Terus Dikali 3 Per 2 Ya Sama 3 Per 2 Ya Untuk menjadi 4 Berarti butuh Ditambah 2 Setengah Oke Ini 4 Dikali 1 Setengah 6 Untuk menjadi 8 Harus ditambah Dengan 2 Kemudian 9 Dikali 1 Setengah 13 Setengah Untuk menjadi 15 Harus ditambah Dengan 1 Setengah Ini 16 16 Kali 1 Setengah 24 Supaya menjadi 25 Tambah Dengan 1 Oke Kita Sama Dengan Lagi Ini kita Tulis Ulang 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 satu setengah kemudian satu berarti dia punya selisih setengah ya setengahnya lalu kita tulis setengah-setengah begitu ya dikali dengan supaya menjadi dua setengah kali lima supaya menjadi empat supaya menjadi dua kali empat ini supaya menjadi satu setengah kali tiga lalu kali dua Oke sudah berurutan ya ya lalu kita akan sama dengankan sekali lagi supaya lebih sedar ini kita tuliskan ulang ya ini wajib karena kita dalam rangka menunjukkan rumus itu muncul dari mana ya jadi sepertinya berlebihan begini tapi tidak masalah karena yang namanya menunjukkan ya harus ditunjukkan oke terus lima itu kita akan ganti menjadi ini setengah dulu setengah 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 ya Nah begitu kita kurung seperti yang tadi ya 5 kita ganti dengan 6 dikurangi 1 4 kita ganti dengan 6 dikurangi 2 6 dikurangi 3 6 dikurangi 4 Oke 6 kurang 4 2 ya 6 kurang 3 3 6 kurang 2 4 Oke bisa dipahami ya Oke lalu kita tuliskan UN sama dengan 3 per 2 ini 1 2 3 4 ini adalah N kuadrat ditambah dengan setengah ini 6 1 2 3 4 dikurangi dengan N lalu kita seteranakan menjadi 3 per 2 N kuadrat ditambah ini kalikan 3 ini min setengah N boleh seperti ini saja boleh juga dituliskan secara urut jadi 3 per 2 N kuadrat min setengah N plus 3 ya seperti ini ya supaya berurutan oke ya nanti ketika ketemu dengan bilangan yang lain perlakukan yang sama seperti yang pak mulajarkan barusan oke semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di materi yang lain terima kasih untuk yang sudah memberikan like comment subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain sampai jumpa ya selamat menikmati